Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menerjang Desa Pitu, Kejamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada Jumat 29 Oktober 2021. Akibatnya terjadi kerusakan di beberapa rumah warga dan Kampus 2 IAIN Ponorogo dari pantauan Tribun Jatim.com, Balihu, di depan Kampus 2 IAIN Ponorogo, Ambro. Kabar selengkapnya akan disampaikan Rekan Sofyan Chandra Arief Sakti, Jurnalis Tribun Jatim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Chandra. Halo selamat siang Dea. Rekan Chandra bagaimana kondisi terkini dari bangunan di IAIN Ponorogo pasca diterjang hujan disertai angin kencang kemarin? Ya Dea, untuk bangunan IAIN Ponorogo sendiri kabarnya terjadi kerusakan di utamanya di Kampus 2 yang terdapat di Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Namun sayangnya dari pihak jurnalis sendiri dilarang oleh masuk dari pihak Kampus dan pihak Kampus meminta agar media ini menghormati karena ini demi kebaikan bersama. Sementara di sekitar rumah warga, yaitu yang masih berada di sekitar Kampus 2 IAIN Ponorogo memang terjadi kerusakan yang cukup hebat. Genteng-genteng dari rumah warga ini berjatuhan, serta tanaman-tanaman yang ada di sekitar Kampus 2 IAIN yaitu berupa tanaman jagung ini juga ropoh dan berpotensi akan gagal panen Dea. Sedangkan untuk di pinggir jalan banyak kontener-kontener atau warung-warung yang terbuat dari kontener box itu ropoh, sehingga warga Gotong Royang untuk segera mendirikan lagi karena juga mengganggu arus lalu lintas di jalan tersebut. Sedangkan salah satu warga, yaitu Bapak Asrod, mengatakan memang terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin. Untuk durasinya sekitar 15 menit saja, namun dengan durasi seperti itu bisa mempertandakan di sekitar desa pintu Kecamatan Jenangan. Namun dari pengakuan Bapak Asrod, tidak ada perbenciwa maupun luka-luka akibat angin kencang tersebut. Dan warga memang sempat sedikit ketakutan, termasuk Bapak Asrod sendiri yang semula berada di dalam ruangan, sempat akan keluar, namun di luar juga cukup menakutkan karena hujanya lebat dan disertai angin yang kencang, sehingga dia memilih untuk berteduh di serambi saja, karena kalau di dalam rumah juga takut akan kejatuhan genteng seperti itu. Oke, lalu adakah korban jiwa ataupun luka-luka akibat insiden kemarin itu? Ya, untuk dari penuturan sementara dari warga sekitar tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Memang untuk korban material cukup banyak, yaitu tanaman-tanaman juga roboh ini, padahal sudah hampir siapanen kurang satu bulan lagi kalau penuturan warga, terus box-box kontainer juga ruboh, dan bahkan salah satu minimarket ini sempat tutup sementara karena angin yang terlalu kencang dan takut akan memecahkan kaca yang ada di sekitar IIN Kampus 2, Ponorogo. Oke, lalu terkait adanya bencana ini ya, maksud kami hujan yang saberas ini juga. Bagaimana dengan kesiap siagaan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya sendiri? Ya, untuk Kabupaten Ponorogo sendiri sudah melakukan apel kesiap siagaan sekitar satu pekan yang lalu untuk mengantisipasi datangnya bencana hidrometeorologi ini. Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Sukiri, Sanjoko juga sudah melakukan apel dan mengecah kesiap siagaan sumber daya manusia maupun alat yang Bapak Sukiri mengatakan bahwa baik alat maupun sumber daya manusia di Kabupaten Ponorogo dibentuk dengan TNI, Polri, serta BWPD ini siap untuk melakukan antisipasi bencana. Nah, Bapak Sukiri juga optimis potensi bencana Kabupaten Ponorogo pada tahun ini bisa dikurangi karena sudah ada bendungan-bendungan yang beberapa bulan lalu baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widya. Baik, Tribunera Srekan Chandra juga sudah melakukan wawancara bersama warga sekitar bernama Muhammad Asro terkait kejadian ini. Berikut selengkapnya. Sama bagaimana? Ya hujan, mas. Hujan. 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 Terus? Campur aru angin. Terus bagaimana? Ya kejadiannya itu tadi sama ada yang tombol itu lagi. Ini merusak apa aja ini, mas? Ya apa itu? Gendeng sama pohon yang ada yang sepulang. Terus papan reklama YIN itu ya robo. Banyak mas ya yang robo yang besar? Ya cukup banyak mas. Kalau korban ada, kak? Alkaat berilai, enggak ada mas. Kalau rumah-rumah warga gimana mas? Ya ada rumah warga itu ya, gendeng keterbangan itu. Tadi berapa menit sih mas ujanya? Sekitar lima belasan mas. Langsung derus sama angin mas ya? Derus sama angin itu. Ini kan ketakutan keluar rumah atau gimana mas? Kalau ketakutan lagi langsung keluar mas. Keluar rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.